Mitos sih menurut gue. Mitos. Itu mah mitos. Ah, mitos banget lah. Fakta dong. To be honest, gue setuju. Kalo nyari KPR yang menuhin semua keinginan itu emang susah. Tapi bukan berarti gak ada ya. Beberapa bulan lalu, gue baru aja nyencil rumah pakai permataan Mi KPR. Yah, kenapa enggak? Soalnya semua yang gue butuhin ada. DP rendah banget. Limit kredit. Gak usah ditanya, bisa sampai 5 miliar. Nah, soal cicilan, lo gak perlu khawatir. Tenornya bisa sampai 30 tahun. Sekarang, lo semua udah tau kan? KPR yang bisa menuhin kebutuhan dan keinginan lo. Hai temen-temen semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, Ruby Herman. Nah, di topik kali ini kita mau bahas tentang yang lagi ini. Banyak sekali anak-anak muda yang sukanya nyewa properti. Dan gak punya properti. Nah, apakah itu benar? Apakah itu salah? Nah, kita kali ini akan bicara bersama dengan Ibu Maya Wijaya. Beliau adalah Head Mortgage dari Permata Bank. Halo, Bu Maya. Apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Wah, sebelumnya terima kasih nih, Bu Maya, telah meluangkan waktu untuk bisa bincang-bincang ngobrol dengan topik ini nih, Bu. Nah, Bu Maya, sebelum masuk ke topik mungkin boleh perkenalan dulu nih, Bu Maya, dari Permata Bank. Silahkan, Bu Maya. Ya, oke. Saya, lengkap saya Dewi Damayanti Wijaya. Memang biasa dikenal dengan dipanggil dengan Maya. Ya, saya menjadi Head Mortgage di Permata Bank. Ya, ini adalah bidang bisnis yang membawahi untuk KPR ya. Jadi, orang biasanya kalau mau cari rumah, ya, hubungannya dengan kredit pemilikan rumah, ya, biasanya nanti akan berhubungannya dengan tim saya. Itu sih. Oke, sip. Thank you, Bu Maya. Nah, Bu Maya, ini nih yang realitas terjadi nih. Banyak sekali milenial Gen Z yang punya mindset, ah, ngapain beli rumah, ngapain beli property gitu kan. Mendingan nyewa aja. Nah, sedangkan gimana nih menurut pandangan Bu Maya nih, Bu? Iya. Nyewa untuk di awalnya memang ini ya, boleh gitu ya. Memang mungkin di awalnya untuk ngerasain dulu ya. Saya tinggal di daerah sini nyaman nggak gitu ya. Mulai dengan sewa dulu, dan dengan sewa ini kan artinya sudah ada experience ya. Untuk berangkat kerja bagaimana, lingkungannya bagaimana. Nah, tapi jangan lama-lama untuk nyaman merasa nyaman dan nyewa terus gitu. Harus punya keinginan gitu. Untuk segera miliki, jangan ditunda gitu kan. Nah, itu menurut saya dengan kita bisa menyisihkan, sudah mantep di daerah sini. Apa, istilahnya suasananya nyaman, cocok untuk kita. Yaudah, langsung cepat cari propertinya dan tinggal cari pembiayaannya. Nah, itu dia yang bicara soal properti dan pembiayaan. Banyakan properti kan, wah harganya agak tinggi, mungkin secara gaji nggak sanggup. Nah, mungkin Bu Maya ada solusi nggak nih? Sebenarnya ya, kalau itu masalah preferensi aja sih. Kalau kita mau hitung-hitungan gitu ya. Sebulan mungkin kita keluar dana berapa ya gitu kan? Buat hangout, kemudian buat traveling. Tapi itu kadang nggak bisa diganggu-gugat ya kalau namanya sudah traveling gitu. Wah, setahun saya tuh harus sekali, dua kali, tiga kali. Nah, itu tuh sometimes kalau anak muda sekarang, kalau nggak ya, gue nggak free gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin kita punya penghasilan itu kita gunakan untuk hal-hal yang, ya kalau preferensi, preferensinya agak belakangan deh. Kalau sekarang saya mau preferensi, mau fokus beli rumah dulu, yang ini mungkin bisa agak dimundurin. Nggak ini dulu deh, nanti setelah ada kenaikan income dan sebagainya, bisa kembali lagi untuk sisihkan lagi untuk hal-hal yang tersebut gitu. Nah, ini sebenarnya masalah preferensi sih, menurut saya ya. Jadi, kita melihat kadang peluangnya adalah kalau kita nggak beli sekarang, properti itu memang benar naik terus harganya. Karena salah itu, makanya kita juga sarankan properti itu selain kita butuh juga bagian-bagian dari investasi. Setuju nggak tuh? Setuju, ya. Setuju. Nah, jadi mau investasinya mulai dari sekarang atau ya belakangan gitu kan. Kalau belakangan tentunya keuntungan yang didapat ya, belum tentu sebagus orang yang udah mulai duluan. Ya, karena properti itu memang pengalaman saya, saya tuh udah berapa puluh tahunnya di perbankan ini dan di KPR, artinya juga di properti ya. Kalau kita memilih properti yang tepat ya, tentunya dengan lokasi yang bagus, dibangun oleh developer yang bagus dan sebagainya, sertifikatnya juga aman, intinya sudah ada, nantinya pada waktu kita beli tanggungan dan sertifikat itu secure. Nah, ini tentunya pasti investasi kita akan naik. Harga rumah kita pasti naik ya. Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi, kembali lagi kalau kita memang sudah merasa punya kebutuhan ya, beberapa tahun ke depan bahwa kita perlu rumah, pengen punya rumah sendiri, ya tadi. Udah deh, jangan ditunda-tunda lagi gitu. Masalah kalkulasi, yuk kita hitung sama-sama kemampuannya berapa, rumah yang dimana, seharga berapa yang bisa kalian miliki. Itu sih, kalau menurut saya untuk yang muda-muda ya. Oke. Nah, salah satu pembiayaan kan bisa melalui kredit Bu ya, atau KPR gitu ya. Itu favorit loh, nggak cuma salah satu. Sekarang mah orang beli rumah 70-80% KPR kali ya. Wah, berarti salah 80%. Menjadi favorit ya Bu ya. Nah, mungkin ada juga orang yang banyak ketakutan. Wah, takut nggak bisa bayar, takut ini. Nah, sebenarnya mungkin gimana nih Bu Maya untuk mengelola keuangannya, harusnya berapa sih persentase yang untuk cicilan dan lain-lain, mungkin Bu Maya bisa sharing Bu. Sebenarnya kalau kita bicara persentase ya, zaman dulu, mungkin zaman dulu kita bicaranya ya, zaman dulu orang mau KPR itu memang terkesannya susah dulu gitu ya. Waktu zaman saya masih baru kerja juga rasanya takut gitu ya. Dan semua dibilang adalah berapa, 35% amannya. Zaman dulu juga bunga itu puluhan persen loh gitu ya kan. Kalau sekarang kita tuh diuntungkan bunga di bawah. Hanya sekarang udah tinggal berapa persen ya kan. Di bawah 10% bunga. Bahkan ya kan 4,5%, 5% ya seperti itu tuh kecil sekali gitu kan. Terus yang kedua kalau kita tadi bicara mau berapa persen dari income kita sih gitu. Nah, itu sebenarnya bagaimana kita bisa menyisihkan dana kita gitu. Bank sebenarnya udah nggak lagi menggunakan patokan bahwa adalah 35%. Bahkan bisa lebih. Tergantung kita bisa menyisihkannya berapa banyak gitu. Dan juga besarannya income-nya kita. Semakin tinggi income, kalau misalnya kita biaya hidupnya living cost-nya nggak mewah-mewah amat lah gitu ya. Dengan income misalnya kita bicara 10 juta lah gitu. 10 juta. Kemudian sebulan tuh saya masih bisa menyisihkan dengan income 10 juta. Saya bisa menyisihkan mungkin 5 juta. Dan kita bisa hidupnya tetap fine-fine aja gitu kan. Menjalani hidupnya ini. Why not gitu. Itu kan berapa? 50% ya tadi ya. 50%. Iya. Nah dari bank tuh kita juga fine. Oke. Kalau kita khususnya di permata bank ya. Kalau itu memang 50% dari income-nya dia gitu. Itu fine. Nah namun dilihatnya juga dari apa. Bacanya. Ya mungkin kita bisa melihat membacanya sekarang ini gampang ya. Caman sekarang kan namanya data itu banyak ya. Gitu ya. Dari satu. Bang pasti melakukan slick checking. Slick checking ya. Apakah punya kartu kredit. Bagaimana penggunaan kartu kredit. Nah itu kan satu hal juga ya. Yang mungkin bisa dibaca ya. Bagaimana gaya hidupnya. Dia segini cukup apa enggak. Kedua dari rekening tabungannya. Kan bang selalu minta ya rekening tabungannya. Nah seperti itu sih. Jadi bang gak akan ragu sebenarnya kalau memberikan lebih dari 35%. Lebih dari 35% asal dikatakan tadi ya. Karakternya dan kebiasaannya. Gitu sih. Oke. Jadi gak usah takut. Jadi ini kok kecil amat ya. Saya harus beli rumah yang harganya segini. Jauh lagi. Yang apa lagi. Kecil lagi. Gitu kan. Gak usah takut dulu. Kita kira-kira kebutuhannya apa. Ya kan. Menyisihkan segian. Bisa apa enggak. Ya udah. Kita coba confident dengan segitu. Tapi kalau kita udah kalkulasi seperti itu nantinya juga harus komit ya. Gitu. Begitu udah tanda tangan kredit ya udah. Nanti gak taunya wah udah. Ternyata beda gaya hidupnya lagi. Gitu. Nah itu yang bahaya. Nah Bu. Apakah jenis pekerjaan. Semua jenis pekerjaan bisa mengajukan khususnya di permata KPR ini Bu. Ya. Memang gini ya. Untuk permata bank sendiri ini menyasarnya adalah bisa dari anak-anak muda ya. Mereka milenial yang bekerja mungkin kalau misalnya ini bisa aja yang employee. Atau kategorinya safe employee gitu ya. Itu juga welcome untuk kita. Minimal experience itu satu tahun ya. Sudah bekerja situ minimal satu tahun. Punya experience kerja gitu. Dan punya istilahnya sebagai karyawan ataupun safe employee yang memiliki dokumen pendukung tentunya yang bisa diverifikasi ya. Karyawan tetap atau kontrak? Kita untuk ini saat ini karyawan tetap. Untuk karyawan kontrak itu memang dibolehkan. Hanya untuk karyawan kontrak tentunya kita butuh experience yang mungkin lebih panjang gitu ya. Untuk proven bahwa oke so far mungkin masih karyawan kontrak tapi dia sudah masuk di dalam satu industri yang memang jarang dan kemungkinan kontrak ya akan masa depannya bagus dan sebagainya ya. Karena kontrak definisi kontrak itu macem-macem ya. Kalau dulu mungkin kontrak itu kesannya adalah karyawan yang di level rendahan yang kontrak ya. Sekarang banyak juga perusahaan-perusahaan-perusahaan besar yang ini hanya kontrak sebenarnya. Seperti itu ya. Dengan sistemnya kontrak kita nemuin tuh di beberapa company PUMN gitu. Sebenarnya mereka kontrak tapi levelnya bukan level yang gaji yang minim loh. Enggak gitu. Jadi itu pun sebenarnya kita bisa. Enggak masalah. Enggak masalah. Tapi memang ada kondisi tertentu yang mungkin nanti akan menjadi satu tambahan persyaratan gitu. Oke. Nah baik. Nah khususnya kalau di bank pemata ini tipe-tipe KPRnya ada pomo-pomo ada apa aja sih Bu? Iya. Kita itu punya produk ya yang bunganya bisa hingga 0%. Sampai 0% bunganya? Serius Bu? Wow. Jadi ini permata bank itu yang pertama memiliki mengeluarkan bunga yang di net off ya dengan tabungan. Kalau dulu kita nabung, just nabung, kredit, bayar angsuran, ya bayar angsuran kredit sendiri. Nah ini kita itu sejak tahun 2007 ya sudah memiliki produk ini. Bang juga dapat rekor muri dulu kita sebagai yang pertama. Bang yang pertama mau menawarkan ini. KPR bijak namanya. Kita sebut bijak. Why bijak? Karena benar-benar bijak ini kredit ini. Jadi di sini nasabah bisa memanage bunganya itu sepanjang tenor. Mungkin penawaran bunga saat ini gitu ya, wah bervariasi gitu ya. Bisa ada yang murah, selisih sedikit, oke lah gitu kan. Tapi kalau dengan KPR bijak ini, kita kan selama di awal mungkin KPR, oke saya sih kalau itu KPR pertama udah habis-habisan deh gitu kan. Buat bayar DP, buat biaya KPR dan sebagainya. Sudah nggak punya tabungan. Jadi gimana dong? Ya saya pastinya mungkin akan nyarinya bunga yang murah. Eh jangan dulu. Karena dengan KPR bijak ini yang tadi saya bilang bisa manage bunga Anda, bunga yang KPRnya itu sepanjang tenor. Anak muda sekarang kan banyak tuh yang pengen tenornya panjang ya. 25 tahun, 30 tahun gitu. Seperti di luar negeri aja ya. Sekarang ambil yang menurut dia bisa affordable gitu kan. Nah, bagaimana ini bisa jalan tadi KPR bijak 0% ya. Tadi yang saya bilang bahwa di sini ada net of antara tabungan ya dengan pinjaman gitu. Jadi misalnya gini, kita pinjam let's say 500 juta. Oke. Nah, saat ini kita nggak punya uang memang. KPR dengan angsurannya 5 juta. 5 juta. 5 juta itu kan ada komposisi pokok dan bunga yang harus dibayar. Nah, kalau dengan KPR bijak di tabungan tersebut suatu saat kita tiap bulan nabung, 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 nabung gitu ya. Ternyata akumulasi tabungan kita nggak taunya sudah mencapai 100 juta gitu ya. Nah, ini mencontoh aja ya 100 juta. Nah, kita gunakan 75% dari dana tabungan tadi 100 juta. Seperti self-financing. Jadi harusnya kalau pinjam 500 juta tadi kan bunganya kan dari 500 juta ya. Tapi karena di saldo tabungan itu ada 100 juta, ya. Jadi bunganya akan dihitung dari 425 juta. Karena 75% dari 100 juta tadi dianggap self-financing. Tidak dikenain bunga oleh bank. Sebaliknya memang di sini tidak dapat bunga ya tabungannya. Tapi kan tadi ini sudah langsung di neto. Keuntungannya lain lagi apa? Dengan ada pengendapan dana ya. Nggak harus 100 juta, mau di situ ada 10 juta, mau di situ ada 2 juta. Jadi berapapun rupiah yang ada di situ tiap hari akan dihitung oleh permata. Sebagai faktor pengurang tadi. Gitu ya. Jadi nanti begitu kita nabungnya di situ juga rekening tabungannya. Kita nggak kerasa. Yang tadinya tenor 30 tahun itu misalnya harus nyicil. Berarti kalau itu kan 360 kali ya. Itu bisa maju. Nggak usah nyicil sampai 360. Karena tadi penghematan bunga. Nyicilnya tetap 5 juta akan dipotong. Tapi alokasi pokok dan bunganya itu akan jauh lebih ringan bunganya. Wow. Jadi nggak usah banyak-banyak pusing nabungnya di mana kalau udah beli rumah. Tanda tangan KPR permata. Yaudah ditabunginnya di rekening situ. Gitu loh. Nanti diperhitungkan tuh ya Bu ya. Otomatis. Itu akan diperhitungkan. Dan itu kalau dibutuhkan juga bisa ditarik. Gitu loh. Nggak di blokir. Nanti kalau tabungannya bisa lebih gede daripada plafon kreditnya. Berarti bisa utang dong Bu. Maka bisa 0% nya kalau tabungan kita ternyata 135% dari outstanding pinjamannya. Wow. Dan tabungan kita bisa diambil kapan aja Bu? Yang kapan aja ditarik. Karena itu tidak di blokir. Wah ini solusi bagus ya. Mungkin banyak juga nih penonton yang nonton gitu kan. Jadi anak muda kan juga selain tadi punya KPR. Ya tadi dengan nabung juga akhirnya tabungannya. Siapa tau kan namanya anak muda kan sekarang produktif ya Bu ya. Bisa dapet tambang lebih. Nah berarti itu ya Bu ya. Jadi anggapnya. Salah satunya ya itu tadi KPR bijak itu yang. KPR bijak. Nah ini untuk umur berapa aja sih Bu? Kalau KPR bijak nih. KPR bijak sih kita bisa dari usia 21 tahun ya. 21 tahun sampai maksimal? Maksimal sih kita kalau orang yang ini 60 lah ya. Sampai 60 ya? 60 tahun. Hmm. Tapi tergantung ya kalau beberapa tahun tinggal kurangin ya Bu ya. Berapa tahun. Ya. Misalnya mau jangka waktunya gitu ya. Betul. Berarti kalau maksimal 60 berarti kalau umur 50 mau waktu 10 tahun masih bisa gitu ya. Ya. Wah ini peluang terbuka nih. Cepat tau ya kan. Jadi yang penting bisa punya properti ya kan rumah atau apartemen. Ambil KPR. Nah sambil nabung ya Bu ya. Begitu nabung bisa ngurangin. Iya. Nabungnya itu kan ya kita sambil gini. Setiap pas angsuran ada bisa lebihin ya dilebihin gitu ya kan. Gajian masukkan dulu udah yang untuk kebutuhan sehari-hari mungkin kita bisa pisahkan gitu ya kan. Untuk yang kebutuhan sehari sisanya tabungan yang ada disitu. Gitu. Wow. Ini banyak orang pasti nanti pilihnya KPR bijak nih. Karena bijak banget. Sudah banyak loh. Penjualan kita 50 persen 60 persen lebih itu KPR bijak memilih. Wow. Baik KPR konvensional maupun syariah juga punya loh kita. KPR konvensional dan syariah ada juga ya Bu ya. Ya. Yang bijak ini syariahnya juga sudah ada ya dengan konsep syariah. Kalau DP-nya berapa sih Bu? Mungkin banyak juga anak-anak muda yang keberatan ketakutan di DP. DP-nya berapa sih Bu kalau ini Bu? DP sih kita bisa mulai dengan 5 persen ya. 5 persen? Itu kita ada dengan developer tentu ada program-program DP 5 persen. Untuk rumah pertama ya itu bisa. 5 persen untuk rumah pertama. Yang umum itu 5 persen gitu tergantung juga developer. Biasanya kalau kita beli di developer itu developer mengenakan ada yang 10 persen ya. Iya. Dulu sampai 15. Gantung ya. Atau mungkin yang udah KPR kedua ya DP-nya makin. Itu kan kebijakan dari regulator ya. Itu juga KPR keberapa gitu ya. Nah kalau untuk Bang Mandiri sendiri. Selain pengajak Ibu ya. Anda apa lagi di program Ibu? Kami juga punya yang khusus program sebenarnya untuk milenial. Permatami. Permatami apa nih? Permatami KPR. Ya Permatami KPR. Nah ya tadi seperti saya bilang khusus untuk yang Permatami ini itu tadi tenornya memang bisa panjang sampai 30 tahun. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua kami juga punya optional program untuk mereka-mereka ini. Yaitu untuk menunda pembayaran pokok itu satu tahun pertama. Namanya istilahnya Chris Periode ya. Oh ya? Wah. Iya. Jadi di tahun pertama bisa bayar itu bunganya sajalah gitu. Supaya lebih ringan. Seperti itu. Boleh contoh kasus gak Bu? Misalnya cicilan 5 juta. Iya kan? Berarti harus bayar berapa dulu sih Bu kurang lebih? Oke. Kalau cicilan misalnya 5 juta gitu ya. Kemudian kita porsinya. Kalau KPR biasa itu misalnya porsinya pokok adalah 4 juta gitu ya. Kemudian eh porsi bunganya 4 juta, pokoknya bisa 1 juta kan. Ada kemungkinan seperti itu gitu. Jadi gak usah bayar angsuran yang 5 jutanya, bayarnya hanya yang 4 jutanya aja. 4 juta aja selama satu tahun ya Bu ya? Untuk satu tahun pertama. Oke. Nanti baru ini lagi ya? Iya. Jadi porsi bunganya saja yang dibayar di tahun pertama. Jadi memudahkan milenial bisa punya... Menata dululah tahun pertama mungkin gitu ya kan. Sambil membangun kaya Bu ya. Sambil muncul gitu kan. Iya. Artinya kan abis akad bisa langsung punya, bisa tinggal di properti tersebut ya Bu ya? Bisa. Abis akad gitu tinggal properti sambil nabung-nabung lagi ya. Wah. Bagus. Jadi targetnya untuk... Milenial itu. Milenial. Milenial ada intinya treatment khusus lah ya. Di luar itu juga yang tadi mungkin tadi disebutkan gitu ya. Bahwa untuk mereka ini mungkin tadi persentase antara cicilan dengan ininya bisa lebih besar. Gitu. Gitu. Karena kita lihat kan untuk milenial ini ya mungkin sekarang ini gaji mungkin X amount gitu ya. Tapi mereka memiliki masa depan kan. Kita yakin mereka punya future yang lebih bagus pasti gitu kan. dan income nya tentu akan trend nya naik gitu. Gitu. Jadi lebih kerja lebih giat lagi ya. Gitu. Ya. Jadi kita yakin karena mereka juga masih muda gitu kan. Gitu. Pasti mereka akan punya masa depan yang bagus. Apalagi ya sekarang udah mikirin rumah berani nyicil. Itu biasanya ya mereka pasti sudah yakin bahwa gua seakan sanggup nih. Gitu. Dan mereka akan punya komitmen gitu. Gitu. Kalau udah muda punya rumah gitu. Udah. Itu biasanya juga mereka punya komitmen. Nah itu yang kita yakin juga bahwa milenial ini. Kenapa? Kok kita bang gak harus gak fasilitasi untuk mereka memiliki rumah mewujudkannya. Melalui apa? Melalui KPR ini yang kita sediakan. Permatami KPR. Wow. Mantep sekali nih. Nah teman-teman yang menonton bisa langsung hubungi. Ini. Setiap di bank permata terdekat ya Bu ya. Ataupun nanti kalau beli properti. Misalnya sama developer atau apa. Nah bisa langsung pilih. Bank permata. Kita cukup banyak developer yang kerjasama. Banyak ya Bu. Kalau kita ini kerjasama gak dengan permata bank? Ya hampir dibilang lumayan banyak ya. Top-top developer yang memang sudah bekerjasama dengan kita. Yes. Nah Bu kalau syaratnya ini harus. Emang udah harus nasabah bank permata? Atau masabah baru bisa juga? Bisa. Nasabah baru, nasabah bank lain gak masalah. Yang penting ya sudah terbiasalah ya dengan banknya. Nabung di banknya. Gitu. Gak harus. Bisa. Oke. Nah kalau bicara soal promo-promo nih. Ada mungkin promo bunga menariknya sih Bu? Ya kalau bunga sih kita kompetitif ya terus terang. Bunga kita berusaha untuk kondisi market seperti apa. Karena memang kita mengutamakan lebih ada. Adanya tadi ya. Benefit dari produk itu sendiri. Yang pertama kita punya produk unggulan kita adalah KPR bijak. Kedua adalah proses kita ya. Yang mungkin simpel, cepat gitu. Dan reliable lah untuk customer. Gitu. Jadi kita lebih mengutamakan itu. Kalau pricing, tadi ngomong bunga. Kita melihatnya gak cuman bunga tapi juga biayanya. Biaya KPR itu pun menjadi bagian dari yang kita pikirkan gitu. Selain orang saat beli rumah itu dia harus bayar DP, dia juga harus keluar biaya KPR. Nah kita beri kemudahan biaya KPR. Karena dengan kita setujui KPRnya, kita juga berikan komplimen berupa kartu kredit. Nah biaya KPR ini bisa dicicil lewat kartu kredit. Bunganya bisa 0% kalau dicicil 6 bulan. Mau dicicil 24 bulan ada, bisa bunganya lebih murah kok dibandingkan cicilan di kartu kredit biasa. Wow. Ibu mikirin sekali ya nih sampai detail banget nih. Karena biaya KPR ini kan bisa dicicil. Wah keren, keren. Bagus ibu. Bisa dicicil mewat kartu kredit permata. Nah tadi kan dengan sudah menjadi istilahnya dengan permata bank, sekali ketemu dengan kita, ya intinya solusi keuangannya kita sediakan semuanya. Mau nabung menghemat bunganya tadi melalui KPR bijak, kemudian menggunakan untuk lifestyle-nya dengan kartu kredit yang permata, udah nggak repot-repot tiap bulan bayarnya. Ya kan? Udah tinggal dapet dari tabungan C7, nggak rekeningnya di permata. Wow. Jadinya sudah menjawab nih pertanyaan-pertanyaan. Buat teman-teman yang masih muda, jangan takut untuk beli properti, apalagi juga pembiayaannya juga menggunakan KPR dari bank permata. Ada bank permata bijak, KPR bijak ya, dan juga ada milenial. Permatami ya tadi ibu ya? Ya, Permatami KPR. Permatami KPR. Wah keren banget. Ibu, kalau saya lihat nih produk-produknya keren banget, dan juga menjawab kebutuhan khususnya buat anak-anak muda nih. Top banget nih ibu Maya. Nah, Bu Maya, boleh di-share nggak? Apa sih yang menjadi kunci sukses atau rahasia suksesnya dari bank permata nih? Karena saya lihat nih, wah bank permata bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan dari anak-anak muda nih ibu. Ya, kita di Permatabang kita menerapkan bahwa kita ini harus berinovasi ya. Nah, jadi kita diminta untuk kita bagaimana kita make a difference than I welcome to people. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ya, makanya tadi inovasinya dengan produk kita, ya. Yang kedua kita juga melihat kebutuhan masyarakat, kebutuhan customer itu apa, gitu ya kan. Kebutuhannya ya tadi mungkin. Untuk punya rumah supaya nggak takut, ya tadi ini. Kita butuh proses yang cepat. Sehingga decision-nya pun cepat. Saya itu ditujuin apa nggak. Makanya salah satunya adalah proses yang cepat, ya kan. Proses cepat itu jangan berbelit-belit, harus simple. Jadi fast, simple, dan itu reliable untuk customer. Ya, jadi dua prinsip itu bahwa kita diminta untuk, apa kita berusaha untuk inovatif dengan membuat kita make a difference, ya. Yang kedua tadi, kita usahakan untuk kita terus berusaha simple, fast, ya, dan reliable untuk customer. Nah, oleh karena itu produk, proses, dan our people, ya, people kita yang menangani, yang memberikan service, deliver produknya ke customer, itu menjadi poin utama kita. Pricing, kompetitif. Jadi ada empat hal itu yang memang menjadi kuncinya kita. Dan ini tidak hanya setahun, dua tahun, tapi kita udah tanamkan dari berdirinya KPR, gitu ya. Sejak kita ini KPR, kita mengutamakan itu. Wow, luar biasa, Bu Maya, thank you so much, Bu. Saya pun juga jadi tercerahkan. Jadi teman-teman juga yang nonton bisa tercerahkan nih, Bu. Wah, ada KPR yang Bu Maya 0%. Wah, itu menarik sekali, Bu, ya. Menarik sekali. Sekali lagi sukses buat pemata bank, Bu Maya, thank you so much. Sukses juga buat Bu Maya. Tambah menginspirasi dan juga bisa tambah mengedukasi kepada banyak orang yang supaya bisa punya properti kan seenggaknya, masa depannya seenggaknya terjamin ya, Bu, ya. Punya rumah. Karena nanti kalau udah telat, udah 60 ke atas, mau beli properti udah susah ya, Bu, ya. Nggak bisa ya kalau. Iya. Jadi itulah bincang-bincang saya bersama Bu Maya. Senang sekali, Bu Maya, kita bisa ngobrol-ngobrol nih, bahas tentang pembiayaan khususnya beli properti. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih. Bu Maya mungkin ada yang ingin disampaikan lagi tambahan? Ya, intinya untuk teman-teman yang belum memiliki rumah, ini saatnya jangan ditunda untuk segera wujudkan keinginan kalian untuk memiliki rumah. Jangan takut untuk memilih kredit KPR pemata sebagai salah satu solusi untuk pembiayaan. Yes. Tuh, ingat tuh, pesen Bu Maya. Yes. Jadi anak muda, yuk langsung pilih propertinya yang mana, sesuaikan sama gajinya. Ya kan, tadi bisa 50% tuh. Dan jangan lupa menggunakan bank permata untuk KPR-nya. Oke, terima kasih. Saya Rubi Herman di Rasia Investasi Sukses. Sampai jumpa di next episode. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati selamat menikmati